Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore ataupun dimanapun Anda berada, khususnya bagi mahasiswa ilmu komunikasi atau juga mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu jurnalistik, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan nilai berita. Ya nilai berita ini penting karena terkait dengan berita apa saja yang sebenarnya bisa kita buat. Jadi semua peristiwa tentu belum bisa jadi berita. Jadi tentu harus saya jelaskan kepada Anda sekalian apa-apa saja yang dikategorikan sebagai nilai berita atau lebih sering orang mengatakan news value. Nah nilai berita ini adalah kriteria atau faktor-faktor yang menentukan apakah sebuah peristiwa atau informasi layak untuk disiarkan sebagai berita. Nah berita yang memiliki nilai berita yang tinggi ini cenderung menarik perhatian pembaca, pendengar atau penonton, atau mungkin juga diberitakan oleh media. Nah beberapa kategori umum dari nilai berita ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu namanya ketepatan waktu. Maksudnya apa? Berita yang terjadi baru-baru ini atau memiliki relevansi saat sekarang cenderung memiliki nilai berita yang tinggi. Informasi yang baru atau terkini seringkali lebih menarik bagi pembaca daripada peristiwa yang sudah lama terjadi. Jadi update peristiwanya itu berita yang menarik. Yang kedua, kedekatan. Berita yang terjadi secara lokal atau memiliki dampak langsung pada komunitas atau daerah tertentu cenderung memiliki nilai berita yang tinggi. Orang cenderung lebih tertarik pada peristiwa yang terjadi di dekat mereka daripada peristiwa yang jauh dari mereka. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu signifikan. Artinya berita yang memiliki dampak besar pada masyarakat atau memiliki implikasi penting bagi banyak orang. Nah ini bisa mencakup peristiwa seperti bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah misalnya kenaikan BBM atau kenaikan upah atau kenaikan gaji bagi PNS misalnya itu berdampak langsung dan itu menarik untuk dibaca oleh masyarakat. Nah yang keempat itu konflik. Kita tahu peristiwa-peristiwa konflik itu senterjadi. Nah berita konflik apakah itu konflik bersenjata, apakah konflik antar masyarakat, tawuran, misalnya pelajar, kelompok masyarakat, antar suku, dan sebagainya itu menarik untuk diberitakan. Karena itu peristiwa yang menimbulkan konflik dan tertarik masyarakat untuk membacanya. Nah berikutnya adalah human interest. Nah berita yang melibatkan unsur-unsur emosional, kisah inspiratif atau peristiwa yang unik dan menarik perhatian manusia sering memiliki nilai berita yang tinggi. Misalnya kisah-kisah tentang pencapaian. Ya bisa soal bagaimana dia kemudian, seseorang itu meraih prestasi mulai dari bawah sampai dia kemudian meraih puncak. prestasinya itu menarik karena menimbulkan human interest dan rasa ingin tahu orang. Bisa juga soal keberanian seseorang atau kisah cinta itu sering menarik untuk diberitakan. Nah kemudian selanjutnya, yang ke-enam, itu relevansi. Apakah berita yang kita buat itu, itu relevan nggak dengan kepentingan atau kebutuhan pembaca, pendengar, atau penonton? Hal ini dapat mencakup topik-topik seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, atau hiburan. Ya misalnya soal COVID kemarin, yang melanda Indonesia, itu juga berita yang menarik karena ada relevansinya dengan masyarakat. Soal pendidikan misalnya, bagi guru-guru, penting misalnya bagaimana perkembangan, apakah ada gaji tambahan bagi guru, misalnya guru P3K, yang kemarin itu ditetapkan sebagai ASN, itu kan berita yang memiliki relevansi, itu menarik. Kemudian ketenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, ketenaran ini berkaitan dengan ketokohan seseorang. Ya kan, bisa tokoh publik, pejabat, atau apapun misalnya. Dalam konteks, ya yang sering terjadi, yang sering kita lihat, berita-berita selebriti, itu mendapat tempat juga di masyarakat. Meskipun masih terjadi perdebatan, apakah infotainment itu adalah berita. Tapi sepanjang itu juga, ada dampaknya bagi masyarakat, saya pikir itu bisa menjadi berita. Kecuali misalnya, berita tentang artis yang keluar negeri, liburan, ya tidak ada dampaknya, ya masih bisa diperdebatkan, apakah itu berita atau tidak. Ya misalnya juga soal, tokoh yang ditangkap, yang diperiksa oleh KPK, dan sebagainya, anggota DPR, itu kan hal-hal yang bisa menjadi bahan berita menarik. Nah kemudian berikutnya adalah kebaruan. Nah ini maksudnya apa kebaruan ini? Itu berbeda dengan update tadi ya. Kebaruan itulah berita yang unik, langka, ya tidak biasa beritanya. Ini cenderung menarik perhatian pembaca. Ya hal-hal yang unik itu, misalnya ada anak yang lahir kembar siam, kembar empat, misalnya, atau ada anak, peristiwa-peristiwa yang unik, yang jarang terjadi itu, misalnya, bisa menjadi bahan itu nilai beritanya cukup tinggi. Nah yang terakhir itu konsekuensi. Nah ini berita yang memiliki konsekuensi jangka panjang, atau implikasi yang mendalam pada masa depan, sering memiliki nilai berita yang tinggi. Ini terutama berlaku untuk peristiwa yang dapat mengubah cara hidup orang, atau mempengaruhi banyak orang dalam jangka waktu yang lama. Ini kira-kira hal-hal penting yang saya jelaskan terkait apa itu sebenarnya nilai berita. Jadi, jika kita akan menulis berita, maka harus ada unsur-unsur ini, salah satunya, yang harus kita lihat. Kalau tidak ada dari salah satu unsur nilai beritanya, maka peristiwa yang kita lihat, apapun yang kita lihat itu, belum dianggap bernilai berita. Saya pikir ini penjelasan topik kita terkait dengan nilai berita, dan kita akan sambung dalam pertemuan lain, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan jurnalistik. Demikian yang bisa saya jelaskan sederhananya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.